Kementerian Sosial mengumumkan puluhan ribu ASN terdeteksi masuk dalam data penderima bansos. Ironisnya, dari verifikasi data geotagging, didapati ASN yang diduga menerima bansos beralamat di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Nah, bagaimana Kementerian Sosial bisa menemukan data ASN yang diduga menerima bansos? Berikut laporan Vito Erlaga. Kisru soal dana bantuan sosial seolah tak ada habisnya. Carut-marut berkait dengan data penerima bantuan sosial serupa benang pusut yang sulit diurai. Terlebih, pemerintah selama pandemi COVID-19 telah menggelontorkan dana triliunan rupiah bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Terlebih, Menteri Sosial Trilisma hari ini baru-baru ini menggegerkan banyak pihak saat memaparkan temuannya terkait dengan data penerima bantuan sosial di Indonesia. Guna mengurai benang pusut penerima dana bantuan sosial, Kementerian Sosial bersama dengan pemerintah daerah melakukan perbaikan data secara berkala. Perbaikan data merujuk pada data usulan dari pemerintah daerah, situs usul sanggah Kementerian Sosial, data media, data bencana, data dari penjuang muda Kementerian Sosial, dan analisa Kementerian Sosial dengan geotagging dan data spasial. Saat melakukan pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial menemukan lebih dari 31 ribu ASN tercatat menjadi penerima bantuan sosial. Hampir 29 ribu diantaranya merupakan ASN berstatus aktif, dan sisanya merupakan pensiunan. Untuk bantuan yang diterima berupa bantuan pangan non-tunai, dan program keluarga harapan. Seribuan ASN yang menjadi penerima bantuan sosial ini tersebar di 514 kabupaten kota di Indonesia. Mereka merupakan ASN dengan profesi dosen hingga tenaga kesehatan. Bahkan, lebih parah lagi, Kementerian Sosial juga menduga adanya aparatur polisi dan TNI yang menjadi penerima dana bantuan sosial. Namun, hal ini masih dilakukan pendalaman dan konfirmasi dari instansi terkait. Temuan data tersebut diperoleh setelah Kementerian Sosial melakukan verifikasi langsung di lapangan. Kementerian Sosial juga menemukan sejumlah penerima bantuan sosial dengan alamat yang geotaggingnya bergeser dari titik alamat sebelumnya. Bahkan, Kementerian Sosial juga menemukan penerima bantuan sosial ASN beralamat di salah satu kawasan elit di Ibu Kota, yaitu di Menteng, Jakarta Pusat. Temuan data ini juga didukung oleh lembaga penerabangan dan antariksa nasional atau LAPAR. Kementerian Sosial telah menghilangkan data ganda penerima bantuan sosial sebagai upaya memperbaiki distribusi bantuan sosial di Indonesia. Total sebanyak 33 juta data dihilangkan. Tak main-main, angka ini setara dengan 11 kali penduduk kota Surabaya. Sengkarut data penerima bantuan sosial terus diperbaharui dan dimutahirkan oleh Kementerian Sosial bersama dengan pemerintah daerah. Keduanya harus duduk dan bekerja bersama melakukan pemutahiran data secara berkala. Pemutahiran data secara berkala ini penting dilakukan agar bansos tak salah sasaran. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Dibo Andi Muharrom, Damas Ndamaru, Jaksono, Ainyus, Baporka.